Oke, sekarang kami akan mereview karbulator-karbulator yang PNP pada motor Suzuki Thunder, yaitu R-Eking. Kita perhatikan pada monyong manifoldnya disini seperti ini setengah. Kemudian Ninja R-R atau Ninja R ya. Dia PNP, bedanya R-King dan Ninja R. Ininya skepnya lebih panjang ya. Ini lebih panjang, kalau R-King nggak jauh panjangnya ya. Kemudian lebih gede ini ya skepnya. Nah, ini ada lagi R-Eking lagi Made in Japan versi lama. Nah, kalau misalnya teman-teman beli karbulator R-King monyongnya ini terluxi nih, harus dikerenda dulu dipotong. Karena yang diambil karat manifold Suzuki Thunder adalah setengahnya ini nih. Segini nih, pas. Karena di manifold ini dia kuncinya pengikat apanya buat kaitnya adalah setengah. Seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman pakai karbulinja, masuk PNP ininya ya. Tinggal setting-setting. Tinggal larinya siap aja. Pakai karbul R-King aja. Udah kenceng apalagi yang R-R-nya ya. Seri 150 cc-nya ya. Tinggal lari kenceng. Siap-siap bensinya aja. Oke, cukup sekian. Itulah reviewnya. Ninja Coruator Ninja dan R-King pada Suzuki Thunder. untuk bawaan karbulinja ada. Udah saya copot. Karena kalau bawaannya itu model apa sih? Skep. Karat skep-nya itu kadang melar, bolong, kadang error. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.